Baik, saya lanjutkan ke langkiran berikutnya yaitu langkiran periodik dan ini mungkin untuk teman-teman wartawan yang mau ditinggalkan secara spesifik kami per bulan seperti apa. Itu kami mulai di September sampai di bulan Februari, kami breakdown juga dari menerima di atas maupun kemarin di bawah. Artinya ini breakdown yang tadi sudah saya sampaikan secara grafik lah. Kalau bagi mereka yang mau lebih mendalami silahkan di dalam langkiran. Berikutnya, ini sebutnya slide baru di Pantai Lian Pak Birmari. Ini slide yang menurut saya yang paling menarik, karena ini adalah sumbangan-sumbangan yang diterima dari masyarakat secara langsung. Perimaan sampai bulan Februari ini sudah sebesar Rp174 miliar. Dibagi menjadi sumbangan dari pasaji sendiri, sekitar 72 persen, yaitu di angka Rp95,4 miliar. Sumbangan dari Mata Rowo sebesar Rp36,45 miliar atau setara 28 persen. Dan yang menarik di sini adalah sumbangan dari perorangan dan kelompok. Dan ini sebutnya sumbangan-sumbangan yang diberikan selama Pak Santi melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Sekali lagi kami di tim Kebendalaraan merasa bahwa pengeluaran ini adalah informasi yang sangat penting. Saya menunjukkan kegiatan-kegiatan di bulan Februari, sebesar Rp116,8 miliar. Yang paling besar yaitu kegiatan lain, istilahnya sebenarnya istilah KPU. Terima kasih. Terima kasih.